diisi dulu bensinnya Bos banget tarik tarik namanya ditarik itu oke teman-teman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam perintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berboh berlimpah amin Oke sekarang teman-teman ini kita menyaksikan ini bagaimana proses pemotongan rumput yang menggunakan mesin ini dan ini salah satu rekomendasi teman-teman yang bisa kita pilih juga yang tentunya bisa kita gunakan di kebun kita masing-masing dan kebetulan ini digunakan untuk pembersihan lapangan boleh kita lihat prosesnya nah ini kita lihat teman-teman ini yang sudah dipotong rumputnya ini rata teman-teman teman-teman ini dan memang kalau untuk yang jenis kayak semacam ini kayaknya ini harus ditebas dulu apa namanya bulmanya setelah itu baru diratakan semacam ini menggunakan mesin ini ini bisa menjadi alternatif dengan kita untuk pembersihan lahan di kebun kita masing-masing mantap teman-teman ini ini tinggal disorong ini ini salah satu contoh hasil yang sudah di lakukan pembersihan ini teman-teman rata teman-teman ini cantik sekali ini salah satu alternatif supaya kita bisa menghemat penggunaan racun rumput salah satunya dengan menggunakan penebas yang menggunakan teknik mesin semacam ini kita lihat teman-teman prosesnya mantap ini kita lihat prosesnya nah ini kalau kita lihat ini gulma-gulma yang tinggi-tinggi ini nanti kita lihat ini hasilnya bagaimana yang tadi yang sudah dilewati oleh mesin ini rata sekali cantik sekali teman-teman ini mantap ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk pembersihan lahan kita di kebun kita masing-masing ini kalau kita sudah bersihkan ini kayak lapangan bola teman-teman ini mantap sekali cantik sekali teman-teman ini kita lihat lagi prosesnya mantap nah ini lanjut memang kalau teknik semacam ini menggunakan mesin ini teman-teman enak sekali karena tinggal didorong saja jadi kita tinggal mengarahkan saja ke mana tujuannya ini yang mana yang mau dikepas mantap nah ini salah satu contoh ini oke mantap teman-teman kita lihat prosesnya ini kita lihat ini dia betul-betul rata ini hasilnya ini tanpa kita menggunakan parang lagi ini sudah rata sekali ini sudah rata sekali mantap kita lihat yang tinggi tinggi kita lihat tinggal disorong saja sudah jadi mantap mantap oke begini itu sedikit informasi teman-teman ini tentang alat yang bisa kita gunakan untuk kompersian bahan di kebun kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih